Saudara, pada profil usaha kali ini kami akan hadirkan sebuah peternakan yang dibangun oleh mantan direktur grup Lipo. Hewan ternaknya mungkin standar atau biasa, yaitu sapi dan kambing. Namun cara beternaknya yang tidak biasa. Menggunakan doa dan tentunya memang kalau kita dengar, setiap bisnis harus berdoa atau dimulai usaha dengan doa. Tapi kali ini, saudara, doanya berbeda. Kita lihat bersama. Apakah hewan ternak ini kelihatan bahagia dan tidak stres? Mungkin bagi kita susah untuk membedakannya. Tapi setidaknya itu yang dipercaya oleh pemilik peternakan Dwi Susanto. Setiap hari selama 24 jam, kambing, kuda, kerbau dan sapi mendengarkan suara pengajian dari anak-anak yatim. Bukan karena peternakannya kebetulan dekat dengan masjid, tetapi karena sang pemilik sengaja mendatangkan pengajian ke peternakannya. Susunya di tempat kita memang beda, karena satu susunya tidak bau perengus, tidak bau bandot. Kenapa tidak bau perengus, tidak bau bandot? Biasanya kalau di peternakan lain pakai musik. Kalau kita pakai anak-anak yatim yang ngaji selama 24 jam. Jadi dari pagi sampai besok pagi, kita punya yatim 2000 di gilir untuk ngaji. Nah, suara-suara itu terpemandang sampai kandang sampai hari ini. Berawal dari sembilan ekor kambing, berkembang menjadi 400 ekor. Bisnis ternak terus berkembang dan akhirnya datanglah sapi, kerbau, sampai kuda. Dwi bisa mendapat beragam penghasilan, mulai dari penghasilan harian hingga bulanan. Tahun 2000, kita miara kambing sembilan ekor, betina satu ekor jantan. Kita kawinin, beranak-beranak, kita perah. Karena saya miara kambing perah, ada hasilnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hariannya susu, mingguannya kencing sama kotoran, bulanannya kekah, tahunan hidup kurban. Berkembang menjadi sapi, kuda, kerbau. Keuntungan terbesar didapat dari menjual sapi, yang bisa mencapai 100 juta rupiah per ekor. Maka tak heran, omset di peternakan ini mencapai 200 juta per bulan, di luar penjualan susu yang harga paling murahnya saja 100 ribu rupiah per liter. Bisnis peternakan ini juga tidak terlalu terpengaruh dolar, karena hewan ternak cukup diberi makan rumput. Sementara dari sisi biaya, yang paling besar adalah gaji karyawan dan pengobatan hewan ternak. Yoni Astuti, Agung Pribadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat.